Jadi kalian sudah bisa membayangkan ya, kalau ketika negara ini bersatu Bagaimana jadinya jika militer Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam bersatu melawan Israel Setelah berlama-lama kita akan tengok bagaimana penjelasan daripada channel teknologi populer ini Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk teknologi populer, linknya di deskripsi Jom kita tengok videonya, let's go Halo teknologi, masih seputaran konflik Palestina-Israel Pemerintah Indonesia bersama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam kembali menyatakan sikap mereka terkait agresi Israel terhadap Palestina Pernyataan yang langsung dirilis oleh Presiden Jokowi Dodo, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Boki Ini kayaknya yang baru kan anwar Iya, menegaskan posisi mendukung Palestina atas apa yang dilakukan Israel Tapi by the way nih, gimana ya kalau ketiga negara ini bersatu dari segi militernya Nah, untuk itu sepertinya menarik nih membahas kekuatan angkatan udara ketiga negara ini kalau bersatu Kalian penasaran kan? Mari kita coba lihat ulasannya berikut ini Oke Kekuatan Udara Indonesia Dalam setiap konflik Perang Modern di seluruh dunia, kekuatan udara selalu menjadi faktor penentu kemenangan Kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan udara nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam Perang Modern Mengkapan ini diambil dari pidato yang diucapkan Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada upacara peringatan Hari Auri ke-9, 9 April 1955 Pernyataan ini sangat penting mengingat banyaknya konflik besar yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia Ada banyak perang termasuk Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk, Perang Balkan, dan Perang Rusia-Ukraina Perang Rusia-Ukraina menunjukkan dominasi kekuatan air dan udara Yang terdiri dari pesawat berawak dan tak berawak dengan persenjataan dan drone mikro Serta artileri, rudal hipersonik, dan drone bunuh diri Untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI di udara Serta menjaga kepentingan dan keamanan nasional kita di udara Kekuatan udara nasional sangat penting bagi Indonesia TNI Angkatan udara atau TNI AU bekerja sama dengan semua bagian bangsa Untuk melakukan tugas penting ini Sejak didirikan pada 9 April 1946 Ketika masih seorang Republika Muda TNI AU tercatat berhasil melakukan serangan udara pertama Menghadapi agresi militer Belanda pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pada 29 Juli 1947 pagi Serangan balasan dilakukan oleh AU ke Kaisaran Jepang Dengan dua pesawat latih Cureng dan satu pesawat pemburu Guntai Selain itu, mematuhi kebijakan politik negara yang menghormati supermasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum nasional dan internasional yang telah disetujui Agar menjadi tentara profesional, TNI AU harus selalu bersama rakyat Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AU yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian saat ini Diperlukan prajurit yang profesional, kontemporer, dan tangguh TNI AU terus berkembang selama hampir 80 tahun seiring dengan tantangan tugas dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Khususnya kemajuan teknologi kedirgan taraan Generasi penerus TNI AU terus membangun dan bertekad menjadikan TNI AU sebagai kekuatan pertahanan udara yang profesional, modern, dan tangguh dengan semangat juang dan jiwa kepahlawanan para perintis dan pelopor TNI AU sebelumnya Tujuan mereka adalah untuk menjadikan TNI AU menjadi angkatan udara yang disegani di wilayah ini TNI AU telah mengoptimalkan berbagai alutsista modern, termasuk pesawat tempur, pesawat transport, helikopter, pesawat UAV, radar, rudal, dan alutsista udara lainnya Dari lima pesawat yang dibeli pemerintah AS tahun ini, kami telah menerima dua pesawat C-130J Super Hercules Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang mengoperasikan pesawat angkut berat tercanggih saat ini Helikopter H-225M buatan Airbus juga telah tiba tahun ini Dalam beberapa tahun mendatang, TNI AU akan memperoleh pesawat tempur Mirage 2005 dari AU Qatar Serta pesawat tempur Rafale dan F-15EX yang telah disetujui untuk dibeli oleh pemerintah RI Sebagai bagian dari alutsista pertahanan udara, senjata rudal pertahanan udara dan alutsista pertahanan udara lainnya Akan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia Dan sejumlah radar akan digunakan untuk memperkuatkan IAU Kekuatan Udara Malaysia Angkatan Udara Kerajaan Malaysia adalah cabang angkatan tentara Malaysia Yang bertanggung jawab atas operasi dan pertahanan wilayah udara Malaysia Tentara Udara Federasi Malaysia pertama kali menjadi tentara udara diraja Malaysia pada tahun 1958 Saat ini, TUDM mengoperasikan kombinasi unik pesawat udara modern yang dibuat oleh Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia Kekuatannya secara bertahap dimodernisasi oleh TUDM Sejak militer Inggris meninggalkan Malaysia pada tahun 1970-an hingga 1990-an Pada tahun 1975, 16 pesawat Northrop F-5E Tiger II dan 4 pesawat Northrop F-5B Tiger yang kemudian digantikan oleh 4 pesawat F-5F bergabung dengan CAC Cyber Pada tahun berikutnya, 2 pesawat Northrop F-5E Tiger II, varian Intai Taktis, dimasukkan ke dalam pasukan Selain itu, TUDM membeli 88 pesawat A-4 Skyhawk bekas pakai dari Amerika Serikat Mulai tahun 1983, TUDM menggunakan 8 pesawat Air Maci MB-339AM, buatan Italia sebagai pesawat tempur latih tambahan untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur latih di jajaran Pada tahun berikutnya, TUDM memperoleh 44 pesawat tempur latih Pilatus PC-7, buatan Swiss yang diterima dan dioperasikan sebagai pesawat tempur latih dasar pada tahun 1984 Disepakati pada tahun 2003 untuk membeli 18 pesawat tempur taktis Sukhoi SU-30MKM yang akan dikirim mulai tahun 2007 Untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pesawat Tempur Multiprant atau Pesawat Tempur Multiprant MRCA Kontrak untuk pembelian Sukhoi SU-30 senilai 900 juta dolar AS, sebagian dibayarkan dalam bentuk komoditi kelapa sawit Rusia juga mengizinkan seorang kandidat astronot Malaysia untuk terbang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS Bersama dengan astronot lain sebagai bagian dari kesepakatan pembelian Sukhoi SU-30 Di pakalan TUDM yang baru dibangun, di Gongkedak, Kelantan Sukhoi SU-30 milik TUDM ditempatkan Kekuatan Udara Brunei Darussalam Angkatan Udara Kerajaan Brunei adalah Angkatan Udara Negara Brunei Darussalam Pakalan utamanya berada di pangkelang udara Rimba di Bandara Internasional Brunei Dan tugasnya adalah menjaga wilayah udara negara dan melakukan pengawasan udara dari darat dan laut Angkatan Udara Kerajaan Brunei didirikan dari sayap udara Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei pada 1 Oktober 1991 Wing Udara Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei telah mengoperasikan helikopter Bell 205 sejak 1966 Angkatan Udara Kerajaan Brunei membantu Angkatan Udara Kerajaan Brunei dengan spesialis sumber daya manusia Seperti pilot dan teknisi pesawat Pada 28 Agustus 2020, Brigadir Jenderal Udato Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Dato Paduka Haji Ibrahim Menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara Kerajaan Brunei Dan sisi lain yang terlalu banyak orang tahu yaitu fakta bahwa Angkatan Udara Brunei sama sekali tak memiliki jat tempur Tetapi Brunei Darussalam di tahun ini baru saja memesan 8 jat tempur ringan DL50 Golden dari Korea Selatan Lantas bagaimana kekuatan udara dari Brunei Darussalam atau lebih dikenal dengan sebutan Royal Brunei Airport ini? Jadi inilah beberapa alat tempur sektor udara Brunei Jadi kalian sudah bisa membayangkan ya kalau ketika negara ini bersatu? Alright ya sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys pembahasan bagaimana jadinya ya guys Kalau Indonesia, Malaysia, Brunei bersatu Pasukan udaranya ini guys bersatu untuk melawan Israel Hancur lembur lah ya kan Jika tiga negara ini bersatu ini akan menciptakan raksasa dunia Betul juga Allahu Akbar Free Palestine bersatu pada NKRI Baravu TNI ya Kalau Indonesia, Brunei, dan Malaysia bersatu kita lebih kuat insyaallah Betul guys ya Ayo dong negara muslim Asia Tenggara bersatu beneran dong Kasian tuh Palestina bersatulah mungkin pasukan gabungan tiga negara Indonesia, Malaysia, Brunei Keren kan kalau kita punya tentara gabungan dari tiga negara Gila sih guys ya Belum terfikirkan tapi keren sih Gila 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 Oke kalau khilafah tegak maka semua negara Islam akan bersatu kembali Ya betul lagi siap tunggu pemimpin kita ya kan Allahu Akbar Oke guys itu dulu video kali ini Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai Dan bagaimana menurut teman-teman sekalian apabila Indonesia, Malaysia, Brunei bersatu Apa yang akan terjadi? Apa yang menurut pandangan teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah ya guys ya Saya tunggu, saya akan baca dan saya akan balas juga guys ya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya pamit untuk video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya